Intro Kemukiman Darui Jempet Kecamatan Darul Imara menggelar kenduri perayaan maulid nabi yang berlangsung di Masjid Jami Babu Sulu, Gampung Pasu Betung. Kenduri maulid nabi dihadiri masyarakat dari lima gampung dalam kemukiman tersebut. Berlangsung di halaman Masjid Babu Sulu, kenduri maulid kemukiman Darui Jempet berlangsung meriah. Panitia menyediakan tiga lokasi hidangan untuk kaum pria, kaum perempuan, dan tamu khusus dari tokoh pemerintahan dan pimpinan daya. Sambil menyantap nasi dengan lauk wablangong juga dirinya zikir maulid yang dilantungkan grup zikir pemuda gampung Pasu Betung. Kepala Mungkim Darui Jempet, Burhan Udin menyampaikan, perayaan maulid ini sangat penting selain menunjukkan kecintaan pada Rasulullah Muhammad SAW dalam memperkuat selaturahmi antara warga lima gampung dalam kemukiman. Tujuan yang ingin dicapai dari perlaksanaan maulid Nabi di Masjid Babu Sulu ini, sebagaimana kita tahu bahwa Masjid ini adalah masjid mukim. Jadi di dalam kemukiman ini, khususnya di dalam wilayah kemasjidan Babu Sulu ini ada lima gampung atau lima desa. Jadi yang ingin kita harapkan adalah terjadi kontribusi dan kekompakan sesama kami di dalam masyarakat ini, di mana kita lihat bahwa seluruh gampung berpartitipasi yang cukup besar dalam rangka kita melaksanakan peningkatan maulid pada hari ini. Dan tidak ada spesial pun anggaran dari masjid yang terpakai untuk peningkatan acara ini, seluruhnya dari kontribusi dari masyarakat dari lima gampung tadi. Nah ini salah satu hal yang sangat mengembanggakan kita. Kenduri ini merupakan puncak perayaan maulid setelah dilaksanakan dalam lima gampung di masing-masing. Imum Masjid Babu Sulu, Tengku Haji Tarmizi Sulaiman menyebut kenduri perayaan maulid ini terselenggara dengan tingginya antusias masyarakat yang menyumbang. Kita terdiri daripada, kita kerja kemukiman jempet ini, Masjid Babu Sulu, itu terdiri dari lima kampung, lima kecil. Jadi oleh karenanya kita bermusyawarah secara bersama. Akhirnya, karena pada saat-saat sebelum ini waktunya memang agak mampin, bahasa Aceh depok-depok. Jadi akhirnya kami mengambil yang biar di ujung saja. Kesepakatan begitu makanya akhirnya terjadilah begini hari ini. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.